Hal ini disampaikan oleh Daud Andiko, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, bahwa diharapkan bila sarana dan prasarana telah terpenuhi sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka mutu pendidikan akan naik. Dikarenakan dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka para siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan aman dan nyaman, sehingga mutu atau kualitas pembelajaran dapat meningkat. Di samping itu, Dinas Pendidikan juga terus berupaya untuk menaikkan kompetensi para tenaga pendidik di Kota Batu. Salah satunya yaitu melalui akun kemedikbit yaitu PMM, yang mana merupakan platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi pendidik dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Selain itu juga, peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga dilakukan melalui bimbingan-bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri. Intinya pemenuhan sarana dan prasarana di semua sekolah, bagaimana SMP, bagaimana SMP, bagaimana PAUD, dan DIGMAS, sesuai kewenangan Dinas Pendidikan, ya Pak. Itu intinya ingin memencukupi semua baik sarana maupun prasarana. Kalau sarana-prasarananya sudah tercukupi, sesuai dengan standar nasional pendidikan, itu harapannya mutu pendidikan akan naik. Karena dengan sarana-prasarana yang memadai, itu siswa belajarnya jadi lebih aman dan nyaman. Artinya kalau sudah nyaman dan nyaman, aman dan nyaman, artinya itu. Untuk belajar untuk meningkatan mutu harapannya. Dan di samping juga secara terus-menerus, Dinas Pendidikan juga meningkatkan kompetensi pendidiknya. Meningkatkan kompetensi pendidiknya itu bisa melalui apa namanya, akun yang ada dari Kemendibut, yaitu PMM, juga dari BIMTEK-BIMTEK, yang diadakan oleh pemerintah daerah sendiri. Dari Kota Batu, Abram Patrika TV melaporkan.